Ini adalah tersangka berinisial luka, 34 tahun yang melakukan aksi nekat dan tak biasa setelah membawa kabur mobil miliknya yang telah ia gadaikan sendiri. Berawal saat tersangka yang merupakan warga asal Kabupaten Jombang yang berdomisili di Surabaya ini menggadaikan mobil pribadinya jenis Toyota Agia, kepada pihak pegadaian dengan harga 30 juta rupiah. Namun pelaku yang sebelumnya sengaja memasang pengintai GPS pada mobilnya melacak keberadaan kendaraannya tersebut. Mengetahui mobil tersebut berada di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya pelaku langsung mendatangi lokasi dan membawa kabur mobilnya dengan menggunakan kunci cadangan. AKPB Mirzel Maulana, Kasat Reskrim Polresta Besurabaya mengatakan jika pelaku sengaja menggadaikan kendaraannya karena terdesak kebutuhan finansial. Sementara meski tak dapat menunjukkan bukti parkir di pusat perbelanjaan tersebut, pelaku akhirnya bisa meyakinkan petugas parkir dan membawa kendaraan. Nah, setelah berjalan sekitar beberapa minggu, pelaku ini terus memantau keberadaan mobilnya di mana. Penerima gadai sehari-hari menggunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sementara pelaku UKA mengaku nekat mengambil kembali mobilnya yang telah digadai karena untuk mempersiapkan transportasi istrinya melahirkan. Atas perbuatannya tersangka di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!